Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mereview subah mesin gasolin engine dari gubotah dengan tipe KG55 untuk dosnya sendiri seperti ini gubotah KG55 5,5 HP dosnya seperti ini berwarna ya inilah teman-teman gubotah KG55 gasolin engine berbahan bakar bensin ini gubotah tapi bensin gubotah bensin bukan gubotah solar keluaran terbaru dari gubotah ya KG55 bahan bakar bensin ya teman-teman ini dia gubotah KG55 bahan bakar bensin seperti ini penampakannya oke kita akan lihat bagian-bagiannya dari gubotah KG55 ya ini dia yang pertama kita lihat bagian dari gubotah starternya atau tarikannya ini seperti ini bentuk bulat seperti ya maha ya model tarikannya bahannya ini seng ya teman-teman bahan prequel shutternya dari seng ini seperti ini ya KG55 ini kran bensinnya ada di bawah ini kran bensinnya ada di bawah ini posisi off kalau on ini lurus ya posisinya ini posisi off ini seperti ini di bensin gak ngalir seperti ini posisi off kita akan lihat sebelah sini nah ini ada tuas gasnya ini seperti ini modelnya sampir sama seperti yamaa ya teman-teman ini seperti ini ini buat gas buat gede ini saya mengecilin gasnya disini rotor levernya ya teman-teman disini gasnya terus kita akan lihat sebelah samping sini nih seperti ini nah ini ada petunjuknya ini di belakang ada biasa sweet on off ini on off bawa on ke atas off ya ini sweet on off nya seperti ini teman-teman kita akan lihat ke bawah lagi kita lihat ini ini olinya pengisian olinya seperti ini rata bibir ini olinya biasanya 0,6 liter ya untuk pengisian olinya sendiri seperti ini petunjuknya disini sudah ada cuman gak ada keterangan berapa liternya untuk liternya sih 0,6 liter ya hampir sama kayak honda ya yang GX160 juga sama 0,6 liter ya ini buat ngisi olinya kita dari sini kita tinggal buka aja ini ini buat ngisi olinya disini di tempat pengisian olinya dari sini ya kalau kita mau ngisi oli ini dibuka dulu ini bawa buat tab olinya atau pembuangan olinya ini pakai bau 12 ya ini pembuangan olinya disini teman-teman kita lihat sampingnya ini ada nih ada asnya ini as 20 ini as 20 ya ini buat as buat nyambung puli ya teman-teman ini juga banyak sekali lubang-lubang yang ada teratnya karena ini mungkin bisa dipasangin sebagai putaran lambat ya teman-teman untuk memasang gearbox lagi ambilnya dibuat digunakan buat perahu atau as ke tinting ini tempat nih tempat tempat asnya lagi ini buat pemasangan gear-gear lagi agar menjadi putarnya lebih lambat dan bisa digunakan untuk penggerak perahu ya untuk para lain-lain ini cocok ini teman-teman ya ini kenal potnya seperti ini kenal potnya seperti ya sama ini desainnya seperti ya ini nah ini juga udah chrome ya leher kenal potnya udah chrome ini udah bagus ini tapi sayangnya bensin bukan solar seperti ini kenal potnya kita lihat sebelah sini lagi ada apa lagi ini lubangnya seperti ini lubang kenal potnya ini ya lubang seperti ini ini ada tempat OHP-nya juga ini ya ini ketelan clap-nya disini nih menyetel clap-nya ini dibuka dulu terus disini ada keterangan ini teman-teman keterangan in 0,1 mili x 0,1 mili ya ini keterangan buat penyetelan clap-nya ini disini udah ada ya udah ditulis disini jadi kita kalau misalnya menyetel clap-nya udah tau ukurannya ya nih karburatornya ini dari mikuni ya karburatornya seperti ini karburatornya juga mirip sama ayam mz175 ya terus ini tutup busi tutup businya disini ya ini tkg55 ya ini tanky bensinnya seperti ini warnanya hijau ini kapasitas bensinnya sekitar 4 literan mungkin ya teman-teman ya kapasitas bensinnya segitu warnanya hijau ciri hatinya kuota untuk bawahnya sendiri ada kartu garansi bawahnya seperti ini dan ada tas kecil ini seperti ini warna hijau ya di dalam tas kecil ini ada apa saja kita akan lihat ya teman-teman ini kartu garansi seperti ini cuma ada kunci busi dan buku manual ya teman-teman ya bawahnya cukup simple seperti ini kita akan lihat seperti apa bunyinya dari KG55 ya teman-teman ya silahkan seperti itu teman-teman kita akan lihat spesifikasi lengkapnya disini teman-teman ini ada prosur kekota ini spesifikasi seperti ini untuk model KG55 modelnya seperti ini tipenya 4 langkah diameternya 66x50 mili volume silinder 171 cm rasio kompresi 8,5 output maksimum 4,1 kW output terpaksa 3,5 kW torsi torsi maksimum 10,8 N bahan bakar bensin kapasitas 4,5 liter sistem mengerjakan TCI busi NGK BPR 5S oli 0,6 berat 16 kg dimensi 315 x 352 370 untuk harga sendiri dari KG55 ini 3,5 jutaan teman-teman terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini jangan lupa like komen share dan subscribe teman-teman mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati